dulu impian semua barisa itu mempunyai coffee shop, sekarang impiannya adalah menjadi influencer jadi buat kopi itu satu hal, bisnis kopi itu hal lain dulu banyak terbuah mimpi-mimpi akhirnya termasuk aku, aku sempet buka coffee shop juga dan bangkret sebelum setahun biasanya tidak menyediakan payment digital iya kan, karena kan memang niatnya kan untuk kan untuk membersihkan uang yang bisa juga, itu sepi karena memang punya bisnis lain kan nah bisnis lainnya ini nih yang berbahaya nah ini biasanya, oh itu biasanya di tempat-tempat terpelosok yang diklaim hidden job yang tempatnya aesthetic waduh ada mas, memaksakan diri apa, pinjaman online untuk kayak gitu ada bahkan ada temen-temen ada temen-temen yang yang ini ya, kamu tuh sudah buka ini tapi kok masih ngebar sih gitu gaya hidup, masa enggak masuk, oh pinjel kan dan judul kan ketemu lagi dengan saya hari ini hadir satu orang yang sudah lama saya kenal yang saya kenal pertama dia dulu adalah penulis di Mojok reporter freelance juga di Mojok tiba-tiba dia sekarang menjadi musuh bersama para pemilik coffee shop di Indonesia dan barista di Indonesia ya jadi langsung saja kita ngobrol dengan Mas Rianto siap gimana kabarnya Rianto aman aman sudah tidak diburu sudah tidak diburu ya aku manggilnya Rianto Polarca nih bebas oke ya kawan-kawan dia dikenal di Instagram dengan akun namanya Larka gitu kan Larka XXX gitu kan XX nya maksudnya angka nah bener gak itu kalau kamu itu menjadi musuhnya coffee shop di Indonesia dan barista gini ya mungkin karena dulu aku mulai dengan gejola itu akan relevan setengah tahun yang lalu sekarang sudah mulai ya memperbaiki citral oke jadi gitu ya caranya bagaimana dapat engagement tinggi itu langsung sebenarnya bukan enggak 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 dengan sengaja ingin membuat keributan tapi itu kan semua itu kan berasal dari ilmu dari anda kan saat di Mojo kan kita itu kan menuliskan keresahan karena itu kan juga sebenarnya yang dulu aku tulis di Mojo aku ubah ke format menjadi tulisan lebih pendek dan aku narasikan sebenarnya kan konsepnya cuma itu kan apa yang aku resahkan aku sampaikan kan kebetulan keresahan tentang kopisop itu banyak oke dan teman-teman yang perlu tahu Rianto ini lama jadi barista ya jadi POV dia di video-video dia di instagram itu memang keresahan yang memang pernah dirasakan sendiri kan ya Ria murni murni ya nah sebelumnya itu culture shock bahas soal rojali iya menurutmu gimana nih sebagai orang yang ya pernah ada disitu lah sebagai orang dalam dunia di dunia perkopian singkat aja ya soalnya kalau rojali itu di satu sisi memang merugikan si owner coffee shop itu kan tapi harus kita lihat juga kalau sebenarnya kan fenomena-fenomena tersebut itu kan tidak terjadi di semua segmen karena coffee shop itu segmennya banyak banget oke ada yang yang ke atas ada yang menengah ada yang ke bawah nah kalau yang bawah itu kan memang mau gak mau harus main kuantiti kan nah saat kuantitinya itu katakanlah banyak tapi yang datang itu banyak dan banyak juga yang tidak pesan itu kan ya di PR nah yang menjadi perbedaannya adalah saat kita ngomongin katakanlah coffee shop menang ke atas itu justru fenomena-fenomena tersebut itu tidak relevan karena katakanlah di coffee shop yang konsepnya co-working space orang datang pasti memang mau beli kopi dan kerja sudah beda cerita dengan yang katakanlah coffee shop katakanlah jawa timuran kan memang orang datang untuk berdiskusi mahasiswa kelasnya mahasiswa menengah menengah ke bawah menengah ke bawah yang mereka membahas filsafat-filsafat enggak kemarin membahas soal bagaimana ini apa namanya ekonomi kerakyatan ya ekonomi kerakyatan ya itu sebenarnya memang tergantung sekitar terima kasih oke tapi ini ini ngobrol juga dengan teman-teman di dunia prokopian lah bagaimana bahwa dunia kopi di Jogja itu kejam lah maksudnya banyak sisi gelap yang enggak terungkap lah bahkan kan di Jogja dengan penduduk yang jumlahnya katakanlah tiga jutaan ditambah mahasiswa itu ada lebih dari tiga ribu coffee shop nah semenjanjikan itukah dunia prokopian di Jogja atau sebenarnya dibaliknya itu ada sesuatu yang ya orang awam enggak tahu kalau sebenarnya gini ini enggak enggak terlepas dari sebenarnya FOMO 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 bisnis kopi yang katakanlah kalau punya coffee shop itu jadi kayak kelihatan keren dulu itu kan impian-impian barisa itu setelah kelar jadi barisa katakanlah bisa nabung nabung-nabung pengen pengen punya keren sendiri gitu kan lah padahal kan membuat kopi itu satu hal bisnis kopi itu hal lain dulu banyak terbuai mimpi-mimpi termasuk aku termasuk aku aku sempet buka coffee shop juga dan bangkret sebelum setahun jadi banyaknya coffee shop apakah berbanding lurus dengan banyak yang sukses itu kan tidak coffee shop-coffee shop yang sukses kan ada tapi banyak yang tidak apakah menjanjikan kalau nge-trade-nya bener kalau katakanlah memberendirinya bener itu bisa jadi banget mas tapi kalau yang itu ya yang cuman ala kadernya cuman buka-bukaan aja tidak terkonsep dengan baik ya akhirnya kan siapa orang yang mau datang kesana sementara banyak banget pilihan yang lain yang lebih oke dikonsep dengan lebih menarik gitu jadi apakah coffee shop menjanjikan ini sebenernya sama kayak bisnis lain sebenernya ada kan yang buka bisnis katakanlah apakah bisnis bakso menjanjikan yang bisa mengelola itu dengan baik itu menjanjikan jadi apakah menjanjikan atau tidak itu tergantung dari bagaimana cara si owner tersebut mengelolanya apakah itu bisnis yang mahal mahal banget oke itu mahal banget mahal banget itu kenapa kamu bangkret itu ya salah satunya itu operasional tidak cukup tapi kan sebagai emang impian semua barista itu kayak gitu itu mendirikan coffee shop iya dulu impian semua barista itu mempunyai coffee shop sekarang impiannya adalah menjadi influencer jadi impian tertinggi seorang barista adalah jadi influencer ya influencer nanti bisa bikin kedai coffee sendiri gitu oke dimulai dari situ ya karena modalnya sangat besar nah ngomong soal modalnya sangat besar saya dan teman-teman itu sering heran gitu kan cafe yang dengan apa suasananya itu mewah gitu kan tapi yang datang itu satu dua tapi dia bisa bertahan lama nah fenomena di Jogja itu kan ada anggapannya kemarin kita membahas soal hotel soal bagaimana apa jadi tempat cuci uang gitu kan nah saya curiga gitu kan jangan-jangan salah satu sisi gelap di Jogja itu adalah sebagai tempat cuci uang bukan hanya tempat cuci kopi gelas gitu kan alasan kenapa kopi sepi yang mewah trafficnya sepi tapi saya bertahan ada dua mas pertama yang punya itu punya bisnis lain yang lebih menguntungkan oke dan sudah menghasilkan uang banyak kemudian punya idealisme aku pengen punya kedai kopi makanya dia curjuran kesana idealismenya dipenuhi dengan bisnis kopi tersebut jadi bisnis itu bisnis idealismenya dia lah gak untung syukur gak untung juga gak apa-apa ini idealisme prestis itu lah prestis biar kalau ketemu sama temennya eh aku punya kopi shop loh oke ada beberapa kayak gitu ada yang katakanlah bisnisnya awalnya itu ternak apa gitu udah kan gak keren kan iya 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 aku punya ternak nih main dia punya kopi shop mulik-mulik punya kopi shop itu satu yang kedua yang memang ada indikasi seperti itu yang tadi bersih-bersih itu ya kan memang sebenernya kalau kalau kita bilang mau katakanlah cuci uang kan tidak melulu soal kopi shop ya bisa barbershop bisa kopi shop bisa yang shop-shop lain lah yang shop-shop lain lah jadi tidak melulu soal kopi shopnya tapi apakah indikasi itu ada ya tetap kita tidak bisa menutup mata dari hal itu tuh kelihatan gak sih kan kalau kita ngelihat kan ya tadi itu ya ini sopi gitu kan terus kemudian tapi dia bertahan lama kita jadi yang apa ya menduga-duga tapi dari pengamatanmu nih sekian tahun menjadi barista dan mengamati dunia perkopian ada gak sih ciri-ciri khusus? kalau sebenarnya ini ciri-ciri umum ya jadi kalau beberapa diantaranya ya itu yang dia itu sepi tapi masih bisa bertahan lama dan meskipun itu ada juga bisa pembilangan oh itu bisnis lainnya banyak gitu kan itu kan sudah menjadi satu indikasi tersendiri sama biasanya tidak menyediakan payment digital oke iya kan karena kan memang niatnya kan untuk ini soal pajak ya kan untuk membersihkan uang yang bisa juga itu sepi karena memang punya bisnis lain kan nah bisnis lainnya ini nih yang berbahaya yang pencucian uangnya itu nah ini kan yang perlu dicuci dimasukin ke pembukuan biar di pembukuan yang dimasukin secara apa ya secara tidak digital karena kalau digital kan ke tracking kan begitu duit-duit yang non digital digital itu masuk ke pembukuan terus kemudian disetting sebagai oh ini penghasilan dari Kak Wisap ini akhirnya kan bisa masuk ke bank oh ini hasil dari itu salah satunya itu lah beberapa dan kemarin pas aku terus itu ada beberapa yang memberi tambahan dan itu lucu ngeri-ngeri mas biasanya oh itu biasanya di tempat tempat terpelosok yang diklaim hidden jump hidden jump yang tempatnya estetik waduh itu kan semakin terlihat ya iya 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 kalau bisa yang ciri-cirinya seperti itu gitu kan yang tidak menerima digital yang sepitau bisa bertahan lama sama yang tapi bisa jadi itu bener sih karena kalau kalau dulu ya sedengar yang kayak hotel itu kan yang mereka pikirkan sebenernya rugi itu gak apa-apa tapi nilai properti di tempat itu bener iya bener itu mungkin kan itu sama dulu kan sebelum pas aku nulis itu ya mas kan sebenernya aku ingin membuat tulisan yang di yang di terminal wajah itu yang terkait ujian uang itu aku pengen mencari narasumber yang yang aku tau dia tuh tau soal itu tapi kamu kayaknya tau raya sih maksudnya tapi dia tuh bilang gini ke aku eh jangan dibahas internal berbahaya biarkanlah yang yang ada di bawah tanah tetap ada di bawah tanah aku masuk siapa aku hanya akan membahas ciri-cirinya saja itu kan kayak investigasi banget kan betul 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 oke siapa itu kalau diliputan nah dia udah bilang biarkanlah yang ada ini kalau orang yang nonton dan pasti nonton ini tersindir pasti biarkanlah yang ada di bawah tanah tetap di bawah tanah itu salah satu konten Jogja bawah tanah dia harus siap oke itu ya berarti apa itu masih dugaan ya teman-teman jangan kemudian semua coffee shop yang terpencil dan sebagainya dianggap pasti pencucian uang enggak tidak semua tapi kalau menurutmu ya dengan Jogja yang seukuran ini dengan 3.000 coffee shop itu sudah ideal atau sebenarnya ya terlalu kebanyakan atau bahkan malah kurang nah menariknya gini mas itu kan mau sebanyak apapun asalkan katakanlah katakanlah apa pertanyaan saya itu justru yang menyenangkan si pelanggan jadi kan ada teori jika ada dua toko yang berdekatan justru akan semakin banyak nah itu yang bisa bagusnya disitu semakin banyak coffee shop semakin banyak yang berdatangan dan semakin ramai akhirnya kan persaingan mana-mana pilihan mana-mana pilihan akhirnya kan disitu di satu sisi bagusnya seperti itu oke jadi memang sebenarnya pasarnya segmentasinya itu kemudian dari 3.000 itu dia akan mencari segmen sendiri-sendiri kalau terkait jumlah banyak sebanyak apapun sebenarnya tidak masalah kalau menurutku terlebih Jogja kan ya bisa dibilang kota pelajar kota wisata yang trafficnya itu dari luar jadi sebanyak apapun trafficnya dari luar masih bisa masuk angkanya tapi apakah itu juga bukan apa karena ini ya kopi di Jogja ini kan belum selama kota-kota lain lah di Jogja mungkin tahun yang bener-bener coffee shop ya kalau yang tadi model-model yang mahasiswa itu kan itu juga belum lama juga sebenarnya tapi di 2010-an itu aku mulai melihat mulai banyak bermunculan gitu kan efek filosofi kopi itu nah apakah ini nanti kalau gak hati-hati ya yang kemudian mereka gak asal membuat gitu kan itu akan jadi bubble gitu kan yang kemudian ya kita lihat beberapa bukan beberapa ya banyak lah cafe shop yang mati tapi kemudian ada juga yang tumbuh gitu kan iya itu setuju karena tren tren di Jogja apalagi yang FOMO nya itu kan keterlaluan ya ada yang sebetulnya bahwa semua tren di Indonesia itu termultiplikasi mas jadi begitu ada brr 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 abis itu pecah lucunya adalah saat kita kan dulu di kopi ada yang namanya first wave of coffee second wave, third wave itu kan di Indonesia third wave itu kan ada setelah filosofi kopi tapi begitu semuanya ikutan third wave sekarang sudah mulai beralih ke kopi susu-kopi susuan kopi susu-kopi susuan sedangkan di Eropa-Eropa sana itu ada yang bilang bahwa third wave nya masih kuat jadi efek efek percepatan tren dan imbasnya dengan ledakan bubble itu itu memang memang berdambak baik eh sorry berdambak buruk berdambak buruk tetapi lucunya adalah saat satu tren merda tren lain bangkit oke jadi akhirnya muter terus oke oke dan itu sebenarnya disadari juga oleh para ini apa bisnis coffee shop ya benar karena kalau di Jogja ini kan aku lihat apa budaya minum kopi itu seiring dengan perkembangan lifestyle betul betul ya nah jadi menarik itu dulu ada beberapa liputan di mojok ya yang ditulis teman kita itu apa soal bagaimana bahkan orang yang belum pertama apa belum pernah masuk cafe shop itu sampai takut gitu kan karena pernah ketika dia masuk dia dilihatin tuh soal pengunjung yang lain kamu nulis terus kamu nulis kamu nulis terus Sasa itu juga nulis gitu kan yang yang dia harus masuk ke sebuah cafe dengan sepatu merk tertentu iya benar itu iya memang kayak gitu atau apa yang kamu lihat dari fenomena itu dari kacamata saat itu kamu jadi barista kan akan melihat itu ini ini agak sama situ mungkin ya iya gak apa-apa lah tapi nanti yang dicarikan kamu gini sempat ada aku sempat sempat mengindikasi bahwa coffee shop tren-tren coffee shop yang ingar-bingar itu sedikit menimbulkan efek ketimbangan sosial memperparah efek tersebut oke karena pertama saat industrinya itu coffee shop fancy ya kan ada sempat ada dimana coffee shop itu semuanya fancy semuanya anak skena semua es kopi susu semua itu tuh yang akhirnya kan gini ya kayak coffee shop itu kan kalau kata oh siapa lupa aku nama pokoknya intinya coffee shop itu kan kayak mercusuar iya mercusuar seperti apa akan mendatangkan kapal-kapal yang sejenis gitu kan akhirnya kan akhirnya kan coffee shop seperti apa akan mendatangkan masa-masa seperti itu saat akhirnya kebanyakan coffee shop katakanlah diditangi oleh anak-anak yang nge-hits atau apa gitu kan otomatis yang merasa tidak seperti itu akan unggan datang ke sana atau merasa khawatir betul ditambah itu kan ketimbangan pertama ketimbangan terkait sudah sudah oh kalau aku ke sana aku harus punya outfit sedangkan katakanlah warga-warga yang biasa itu sudah merasa mendiru duluan gitu kan kedua ketimbangannya itu bisa terjadi karena terkait harga sekarang harga harga coffee shop harga coffee shop di Jogja dan di Jakarta itu 11-12 mas dan aku tidak bisa menyalahkan coffee shopnya kenapa? karena mesin espresso nya harganya sama beans nya harganya sama sirupnya harganya sama itu kan tapi dengan penghasilan yang berbeda otomatis orang-orang dengan budget yang katakanlah budget Jogja itu sulit menggapai menu-menu yang dengan HPP Jakarta itu kan pertama sudah ketimpangan tapi kenapa bisa rame? ya karena yang datang itu yang datang dari luar kota katakanlah duit Jakarta duit Surabaya duit mana mahasiswa yang yang memiliki yang maksudnya penghasilan orang tua mereka itu itu bisa katakanlah kalau ditransfer ke mereka yang kuliah itu bisa lep beberapa kali UMR Jogja nah itulah yang datang kesana akhirnya kan coffee shop fancy itu yang akhirnya membuat menjadi batasan ini loh aku yang datang kesana katakanlah sudah punya pemasukan yang sudah intinya level ekonomi sudah sedikit berbeda itulah yang berbahaya karena akhirnya kan menggerus menggerus yang katakanlah warga-warga lokal gini yang hanya menjadi penonton benar dan itu berdampak pada ini mas kayak ada pertama ada yang bisa merasa minder dan gak mau mendatangi tempat itu ada yang memaksakan diri yang yang menjadi bahaya kan yang memaksakan diri kan memaksakan diri ingin menyesuaikan diri dengan penampilan padahal UMR nya ya entah itu dia yang sudah bekerja atau yang katakanlah yang mahasiswa tapi mahasiswa yang dari kalangan memaksakan diri akhirnya apa memaksakan diri nanti pengen beli gadget yang sesuai dengan mereka sepatu yang sesuai dengan mereka akhirnya kan lahirnya bisa aja nih ya bisa kayak pinjaman online jude online itu kan imbasnya kesitu tapi emang ada ya sampai kayak gitu ada mas menggunakan dan maksakan diri apa pinjaman online untuk kayak gitu ada bahkan enggak ada temen-temen ada temen-temen yang 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 ini ya kamu tuh sudah buka ini tapi kok masih ngebar sih gitu gaya hidup enggak maksudku pinjel kan dan judul kan iya iya kalau dari dulu liputan kan aku masih inget tuh iya temen-temen yang ini kadang mereka makan dulu di luar nih gitu kan masuk itu cuma beli kopi gitu kan iya karena untuk yang status tadi itu ya di foto dan sebagainya gini dan apa ini berbahaya lagi ya tapi tidak di semua kopi shop ya ada beberapa kopi shop kopi shop yang yang memang pelanggannya itu pengunjungnya itu kan yang katakanlah yang datang mainan mobile ledger dan lain-lain dan akhirnya mereka membuat kayak apa ya pertemanan sebenarnya itu gak masalah tapi berbahaya nya adalah saat ada satu yang satu atau dua yang yang katakanlah sudah jadi online pinjaman online itu akan menular ke sirkelnya oke karena yang lain apa sih kamu mau main ternyata main slot main apa nanti lama-lama meskipun dia gak main karena sirkelnya disitu di kopi shop yang yang kalau datang kesana kakinya sudah diangkat terus mainan mobile ledger itu biasanya kalau sudah berteman dengan seperti itu bisa berdampak buruknya sampai ke situ mas oke makanya pintar-pintar lah mencari kopi shop untuk ngongkrong itu kamu lihat ketika masih menjadi barista atau sejak dulu sejak dulu seperti itu ya sebenarnya sudah terjadi sejak dulu oke nah ngomong-ngomong soal itu soal itulah soal bagaimana kemudian cafe-cafe yang fancy yang mewah dan sebagainya itu gaji barista itu itu dia langsung ketawa karena dulu salah satu pas dia menjadi barista salah satu yang dia tulis itu soal itu soal soal keresahan bahwa barista itu hanya namanya aja yang keren tapi secara gaji ya tidak semua lah tapi sebagian besar dan untungnya aku termasuk yang waktu itu gajinya lumayan gede lumayan gede ya tapi temen-temenmu yang lain gimana sebenarnya kondisi barista itu seperti apa sih karena kan itu keren ya terus kalau kita ngomong di luar negeri lah itu satu profesi yang sangat-sangat dihargai lah gitu kan ini sebenarnya lingkaran setan si mas pertama dari investasi awal untuk buka kebiasaan itu kan udah miliaran investasi miliaran terus pemasukan belum terlalu stabil akhirnya kan itu berdampak dengan budget operasional yang untuk menggaji itu dari sisi owner aku paham banget kenapa emang gaji sedikit itu ya karena memang pemasukan itu tidak sebesar itu dan pengen kan sudah mengkalkulasikan aku harus katakanlah beba dalam 3 tahun atau apa jadi kan dia menghemat kaji barista ditambah kenapa kecil karena di Jogja terutama mereka yang menjadi barista itu kebanyakan adalah mahasiswa oke kebanyakan mahasiswa yang baru pertama kali ingin bekerja oh apa nih yang keren oh apa nih yang yang barista bisa eh sorry apa yang mahasiswa bisa masuk dengan mudah ya barista jadi itu jadi kayak tahap awal seorang mahasiswa untuk menjajahi dunia kerja oke tapi banyak yang kebablasan karena saking menariknya saking serunya saking bersosialnya jadi memang sorry sorry aku potong menariknya kenapa kemudian mereka sampai kebablasan menarik punya relasi temen yang banyak seru-seruan soal kopi kopi itu melenakan mas mengulik soal kopi itu sangat menarik banget dari hulu ke hilir itu di selama gak akan ada habis-habisnya pembahasan soal kopi itu tidak akan ada matinya itulah kenapa aku bisa konten tiap hari tapi tadi tuh ya ee tujuan akhir sebagai barista bukan sebagai apa pengusaha kapi shop ya Rianto sudah pernah membuktikannya sehingga kawan-kawan yang jadi barista jadilah influencer jadi influencer oke nah ee ya soal tadi ya kembali soal gaji 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 kalau kamu melihat tadi kan persoalan dari sisi pengusaha itu kan budgetnya itu sangat mahal dan sebagainya nah jadi apa yang harus dilakukan oleh seorang barista atau untuk dalam tanda kutip hidup aku ada beberapa temen juga yang jadi barista itu memang tadi bener yang dikatakan kamu buat cari pengalaman aja gitu kan setelah itu lulus kuliah ya dia potong rambut yang awalnya gondrong terus merapikan rambut terus kerja dari selesai jalur kuliahnya tapi aku menarik ketika melihat konten-kontenmu yang begitu detail gitu kan melihat pengunjung bahkan karakter-karakter pengunjung itu ya memang semenarik itu ya jadi barista itu ya menarik banget itu bisa ya intinya apa ya profesi yang kan ada beberapa profesi-profesi yang kalau di novel itu romantis ya barista penyiar radio jurnalis gitu kan karena itu kan barista kan masih disitu kan apalagi ditambah pesona Ciko Jeriko Andi Wilo-Filo sampai copy gitu kan padahal itu profesi yang duitnya sedikit semua loh tapi nah menariknya disitu mas menariknya adalah karena kamu memiliki peluang untuk mempunyai relasi yang banyak-banyak barista seperti dari orang yang datang ke pusop kan ada yang yang kelas menengah ke atas dan lain-lain itu kan bagus untuk membangun relasi kan makanya jadi barista yang friendly yang ngobrol dengan banyak orang itu juga bisa membantu karena peluang-peluang itu nanti bisa datang dari dari sana betul nah teman-teman kalau pengen tahu triknya bagaimana seorang barista dapat nomor kontaknya customer nah lihat deh kontennya Rianto ada semua disitu hal-hal detail gitu kan bagaimana dapat nomor telepon pelanggan gitu kan tapi tadi ya lebih ke bagaimana kemudian bersosialisasi benar-benar jadi pembawaan lah benar-benar jadi kalau sebenarnya jadi barista itu gak masalah asalkan ya kamu tahu itu resikonya katakanlah gajimu segitu jenjangkarnya juga mentok disitu kan kalau misalnya kamu memang cinta mati dengan itu ya jangan hanya jadi barista kalau misalnya pengen hidup kamu pasti punya kelebihan lah entah itu freelance video editor entah itu freelance design entah kamu karena good looking jadi model atau apa jadi konten kreator bahkan itu bisa dimanfaatkan jadi jualan beans terus prosing sendiri jadi supplier banyak cara yang bisa dilakukan dengan memanfaatkan titelmu sebagai barista ya oke nah satu lagi yang ini aku inget kemarin aku lihat salah satu youtube lah soal sisi gelap di dunia perkopian secara keseluruhan jadi yang terjadi kemudian adalah soal bagaimana mengambil biji dari petani kan dengan harga yang ternyata beda-beda nih nah kemudian ada yang katakanlah nih mengambil dengan harga tinggi gitu kan tapi kemudian cafe itu bangkrut sehingga kemudian petani kopi ya harganya tahunnya segitu gitu kan nah itu kemudian yang membuat banyak juga cafe shop kesulitan sekarang mencari biji gitu kan itu satu hal ditambah memang krisis iklim juga mas oke krisis iklim mempengaruhi panem juga kalau terkait itu temanku itu yang dulu bahasa sama aku juga dulu tuh dia sampai datang ke salah satu wilayah ya untuk mengajari petaninya untuk bikin tenang kopi yang baik sudah dipandu dari awal sudah masih katakanlah dibantu dari awal sampai dia nanti panen udah di kontrak nih udah nanti panennya kopimu aku beli semua aku yang beli soalnya mau dieksporkan nah pas udah hampir jadi pas dia datang kesana sudah dibeli sama perusahaan lain jadi dia rugi miliaran itu waktu itu padahal dia udah membantu dari nol sampai akhirnya bisa panen dengan baik di dalamnya dari perusahaan yang ya udah gede gitu lah langsung diborong semua dengan harga yang lebih tinggi itu ya memang kalau kita ngomongin hulu kayak gitu mas ya gitu ya ngeri ngeri nah tapi itu ya di hilir apakah kemudian juga menjadi satu persoalan ya karena aku berapa kali nih ke cafe itu pingin apa ee bins ini gitu kan oh iya oh bener 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 gak bisa mas kita ngambil harganya udah tinggi kita bingung mau jualnya iya ya ada-ada ada kayak gitu jadi kayak ada kopi-kopi yang sudah dieksklusifkan dan dan memang lotnya terbatas banget sampai akhirnya di coffee shop harus menjual dengan harga yang penting itu memang banyak terjadi ditambah memang aku beberapa kali diminta temanku membahas terkait robusta yang makin mahal tapi memang memang belum sempat aku bahas dan itu kan basic ya harga robusta itu kan katakanlah semua kopi masuk kan kopi sasetan masuk kopi jawa timuran masuk kopi angkeringan masuk kopi kopi shop pun masuk saat harga robusta itu tinggi HPP naik semua bahkan kopi saset yang dulu harganya 500 iya iya sekarang nahi berkali lipat itu kan di satu sisi memang panennya buruk itu itu aku sebenernya pengen membahas terkait terkait makanya kan seperti ada penelitian bahwa saat krisis iklim semakin parah kan kopi itu hanya bisa ditanam di ketinggian tertentu saat krisis iklim semakin parah kan otomatis suhu kan semakin panas kan suhu semakin panas otomatis kopi harus ditanam ke tempat yang lebih tinggi kan karena masih karena mencari yang lebih tinggi yang sesuai bener saat akhirnya suhu itu suhu itu suhu ini makin panas kan semakin memoncak kopi mau ditanam di mana lagi saat saat bahkan di area pengguna itu suhunya sudah tidak tidak sesuai itu sebenernya yang jadi konsen sekarang yang mulai salah satu hal yang mulai terjadi itu gagal panen robusta menjadi mahal itu baru robusta loh nanti kalau sampai arah biga juga kayak gitu wah itu itu akan menjadi semakin semakin persoalan lagi di dunia mengerikan sih kopi ya makanya itu jadi kita selain selain kita ngopi seneng-seneng ngopi tiap hari gitu juga kita juga harus peduli dengan hal-hal sekecil sih krisis iklim yang berdampak dulu kan kita menganggap ah krisis iklim jauh nih dari pandangan kita betul betul sekarang berdampak harga robusta mahal banget oke nah ini kita ngomong soal satu fenomena di Jogja gitu kan kamu lagi sering banyak ngangkat soal street coffee gitu kan yang dia gak perlu nyewa tempat kan budaya terus kemudian apa biaya produksinya kecil banget lah dan itu banyak di Jogja lah yang kamu ceritakan itu fenomena apa dan apa dampaknya bagi kalau konsumen sih ya itu seneng-seneng aja harga harga murah tapi di dalam dunia perkopian dia menempati posisi seperti apa nih sementara yang lain harus beli alat ratusan juta nyawa tempat dan sebagainya nah itu itu kalau kata temanku yang punya salah satu warkop jadul di Jogja itu efek dari itu market bifurcation hilangnya hilangnya kelas menengah hilangnya coffee shop kelas menengah jadi hanya ada atas dan bawah oke jadi nah coffee shop yang nanggung itu ada di menengah yang gak jelas konsumennya seperti apa yang parkirannya kecil karena ini menengah akhirnya kan hanya ada atas dan bawah kan oke street coffee itu yang bawah jadi gimana cara mendapatkan feel ngopi ala coffee shop tapi di jalanan nah itulah yang akhirnya memicu tren-tren street coffee ditambah para barista-barista yang katakanlah katakanlah ingin memiliki kedai kopi tapi mahal ada ada alternatif nih selain jadinya ada alternatif nih buka street coffee kamu cuma pakai motor gerobak nyeduh kelilingan gitu itu kan memang menjadi salah satu opsi bisnis kopi yang secara budget masuk akal dan potensi keuntungannya luar biasa bayangin sehari 100 cup mas di kota baru itu teman saya firman di pinggiran kopi itu sehari bisa 100 cup lebih itu satu cup nya berapa? 15 ribu 10 ribu bayangin dia buka dari jam 9 malam tutup jam 1 berapa jam itu? 2 4 4 5 jam mana lah? buka jam buka jam 9 malam langsung diserbu langsung sold out nah makanya melihat fenomena itu banyak brand-brand lain seri street coffee bermunculan bahkan coffee shop-coffee shop mulai turun ke jalan dengan nama brand lain untuk biar tidak merusak merusak brandnya kan oke jadi katakanlah coffee shop A di street jadi coffee shop apa gitu tapi ini biar gak merusak brandnya bahkan coffee shop skena skena hits di Jogja ada yang turun ke jalanan juga untuk untuk menggapai pasar itu hmm karena tadi itu ya apa ya setara keuntungan dia lebih besar ya tapi kenapa? dan itu kalau kalau coffee shop melakukan itu itu langkah yang tepat kenapa? karena ada peluang kan terlepas dari terlepas dari etis atau gak etis terkait kok buka sebelahnya tapi itu langkah yang tepat untuk bertahan ya tapi apakah itu tidak justru nanti kemudian ya melihat peluang itu ibaratnya semua nih turun di apa jalanan gitu kan tidak kemudian malah apa menjadikan satu persaingan yang tidak sehat lagi tidak sehat benar ini fenomena yang saat ini terjadi itu persis kayak awal 2016-17an saat kedai-kedai kopi bermunculan dulu kan seru nih kedai-kedai kedai kopi ini kedai kopi ini yang cuman di kios kayu-kayuan akhirnya kan karena melihat itu rame orang-orang bikin semua ini persis yang terjadi seperti era itu dan era ini akan membawa era baru dulu kan era kedai-kedai kopi berakhir muncul kedai kopi industrial kopi siswaan ini street kopi bermunculan kayak gini ledakannya akan memunculkan kedai-kedai kopi lagi oke berarti itu akan nunggu bubble ya ini ya ini bublenya sudah sudah mulai hampir pecah ini hampir pecah oke makanya street-street kopi yang sudah lama yang sudah cukup lama itu sekarang sudah menyiapkan diri untuk ke kedai mencari tempat yang sewanya gak mahal tapi masih mirip street jadi entah di bangunan yang setengah runtuh ya di konsep seperti garasi itu udah mulai seperti itu itu berbeda dengan slowbar berarti beda slowbar nah ini juga perdebatan juga sebenarnya gak apa kalau slowbar itu kan kalau apa ya klaim bukan apa ya pandangannya sekarang kan slowbar kan yang yang datang terus kemudian diseduhkan dengan model antrian gitu gak beda sekarang kan kalau slowbar kan arahnya ke seperti itu kan yang bener-bener eksklusif yang diseduhin sambil diajak ngobrol sekarang kan pandangannya seperti itu nah kalau yang kedai-kedai kopi itu enggak itu bener-bener transformasi dari street kopi yang yang jenuh dengan dengan ketidakamanan di jalanan banyaknya komplain dari warga sekitar yang terlalu riuh itu akhirnya mereka akan mencari cara untuk mengamankan diri mereka banyak yang bilang ini ya ini pendewasaan bisnis dari street kopi ke kedai lah ke kedai yang lebih ya lebih settle gitu oke Rianto kita sudah cukup lama nih ngobrol ya kontenmu ke depan itu akan seperti apa nih akan masih mengkritisi atau ada hal-hal yang sebenarnya kamu lihat yang menarik nih di dunia kopi di Jogja yang perlu kamu sampaikan atau akan bahas aku pertama memang ada konten pasti akan tetap ada konten-konten yang relate ke kultur kopi ya kultur pelanggan kultur barisah kultur owner dan masih tetap ada itu opini-opini yang meresahkan banyak-banyak hal-hal meresahkan yang seputar industri kopi yang akan aku ulik dengan agak-agak nakal gitu akan mengorek-ngorek lagi sih sisi gelap-sisi gelap yang lain ya agak-agak nakal gitu ya sambil ngeliput makin banyak liput teman-teman yang merintis dan menurutku layak untuk liput gitu kesitu sih ya jadi teman-teman banyak konten Rianto juga mengangkat apa cafe shop-cafe shop yang gak terlihat tapi mereka punya karakter lah yang salah satu saya ingat yang apa yang di dekat-tugain Pak D Pak Sass itu liputan di Mojo itu dulu itu menurut saya keren dan saya pikir itu akan ada apa banyaklah kamu sampaikan juga ya ke penonton oke teman-teman terima kasih sudah menyaksikan culture shock untuk edisi ini terima kasih Rianto sampai ketemu lagi di culture shock selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati terima kasih